Ya, Wayne Smart City People, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di hari ini bertempatan dengan hari ke-9 di bulan suci Ramadan 1445 Hijri. Terima kasih banyak untuk semua atensi dan partisipasi Anda. Kita bisa kembali hadir untuk Parlement Talk di edisi pertama di 2024. Semoga semuanya sehat, sabar, dan ikhlas ya menjalani puasa hari demi hari yang tidak terasa kita sudah mau memasuki etape kedua malah ya. Yang etape pertama ini sudah mau selesai karena sebentar lagi kita akan masuki hari yang ke-10. Kita akan masuki hari ke-10 kedua ya. Dan kami berterima kasih kepada Sekretariat DPRD Kota Makassar yang kembali menyelenggarakan Parlement Talk bersama Smart City Makassar.com. Dan Smart Tamu spesial kami di edisi pertama di 2024 ini adalah salah satu petahana ya yang akhirnya bisa melaju kembali di periode 2024-2029 ini. Beliau saat ini menjabat atau duduk di Komisi D, DPRD Kota Makassar. Langsung saja saya perkenalkan beliau adalah Bapak Kasrudi SH ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak ini janjian dengan saya sudah cukup lama ya, smart people. Dan baru di edisi saat ini Parlement Talk bisa hadir karena mungkin juga kesibukan. Dan saat itu memang lagi gencar ya menghadapi ataupun persiapan untuk pemilu legislatif 2024. Nah saat ini karena sudah keluar, sudah selesai, sudah penetapan. Dan beliau salah satu yang kembali bisa membawa aspirasi rakyat masyarakat Kota Makassar di periode 2024-2029. Kita akan coba nanya sedikit dulu dia ya kepada Pak Kasrudi ya tentang apa sih yang saat ini sedang akan dipersembahkan untuk masyarakat Makassar di periode kedua beliau menduduki jabatan di DPRD Kota Makassar ya Pak Kasrudi ya. Sudah lega sekarang Pak ya, sudah ada penetapan. Akhirnya kerja-kerja tim, kerja-kerja cerdas, keras dari semua tim yang ikut mendorong ya untuk Pak Kasrudi bisa hadir lagi. Akhirnya membuahkan hasil. Pak Kasrudi Dapil berapa ya teman-teman? Dapil. Dapil empat itu kecamatan apa aja Pak? Kecamatan Pangapukan dan Kecamatan Mangkal. Dua kecamatan yang akan dibawa aspirasinya ya oleh Pak Kasrudi, tapi bukan berarti hanya dua kecamatan ini ya yang menjadi prioritas ya. Pada dasarnya setiap anggota Dewan mewakili seluruh masyarakat, aspirasi dari seluruh masyarakat Kota Makassar. Hal yang menjadi poin penting ya Pak Kasrudi untuk bisa disampaikan kepada masyarakat untuk periode kedua ini apa sih Pak? Jadi sebetulnya saya jawabkan pertanyaannya. Oh ya. Anah, ya. Kasi saya tidur dulu kekuatan. Ya. TV, jantar, kita menemukan, ceritasi tahun ini. Saya karykus penyambung, penyambung tiga. Ya. Biaran buat warna. Dan susunnya. Baik saya ucapkan, kasih kasih dulu. Ya. Kepala-kala yang sama-sama. Memberikan kami inspirasi, memberikan perayaan manitom wali, untuk mengawal inspirasi-nya. Jadi, biar diperlukan penyambung, tidak masyarakat, masyarakat, dengan pemerintahnya. Ya. Terus yang kedua, saya juga sedikit, koreksi sedikit, bukan penetapan sebenarnya, tapi hasil pleno. Hasil pleno. KPU, ini hari rencananya, KPU sudah mau tetapkan. Ini hari, tapi hasil pleno kemarin, Alhamdulillah, menemukan ini, pada posisi teratas di dapil kami. Dan insya Allah, hasil-hasil itu, saya pegang keku, sebagaimana buat saya, untuk menjalankan juga, sedikit baik ke depannya. Pak Asubi, partai? Dari saya, partai Gerindra. Partai Gerindra, ya. Oke. Jadi, mewakili dapil... Dapil... Panakukang. Ini dapil apa? Dapil empat, ya. Panakukang dan Manggala. Itu mewakili berapa banyak suara masyarakat di dapil itu? Jadi, maafin, Alhamdulillah, mendapatkan suara dari aspirasi kerja teman-teman, keluarga, dan tinggi. Kita akan mengumpulkan suara setelah direkam. Dari hasil pleno, KPU, maka kemarin, di selanjutnya, tentang 5.427. Oke. Yang memberikan kami, tetap melanjutkan, mengawal aspirasi. Dibanding dengan pada desekulunya, ini ada kenaikan, tidak, Pak? Untuk suara. Alhamdulillah, dari PLONI, orang-orang, tahun 2024 kemarin itu, berarti ini, dapatkan suara, berhasil reka kemarin. Yang sudah ditetapkan kemarin, itu sudah besar, 3.940, enggak, lah. Oke. Alhamdulillah, di PLONI ini, di PLONI 2, itu... 24. ...9. Kami mengambil kenaikan, sampai di 5.004, yang sudah ditetapkan ini. Oke, cukup signifikan, berarti ya, Pak Kasuri. Dengan DAPIL yang sama, berarti Pak Kasuri. DAPIL yang sama, ya. Artinya, ada kenaikan tingkat kepercayaan, ya, masyarakat di DAPIL 4 ini, untuk menitipkan, ya, aspirasi masyarakat, kepada Pak Kasuri, untuk kembali, hadir di DPRD Kota Makassar, periode 2024-2029, ya, Pak Kasuri. Ada perubahan, Pak, untuk fokus Bapak sebagai anggota legislatif, di periode ini, sama periode nanti? Maaf, maksud kami, periode yang sebelumnya, dan periode ini. Jadi, kemarin, di 2019, bahas ke-2014, kami sudah mengetahui, kira-kira, pesan JN, perlu dikawal, jadi prioritas-prioritas yang D, kami sudah mengetahui, ini soalnya yang 2024-2014 ini, ke-2014, semoga kami sihat-sihat, soalnya kami akan lebih baik lagi. Prinsipnya, kami akan lebih baik dari yang kemahin. Jadi, yang kami harapkan, untuk 2019-2019, itu sudah, dan itu sudah. Nah, mungkin, anak-anak orang-orang ini, bisa mengetahui 2020-2020, dan juga tentu bagi, misalnya kami akan lebih baik-baik lagi. Misalnya, hal-hal apa, Pak, yang menjadi urgensitas, Pak Kasrudi, di permasalahan-permasalahan dari masyarakat di Dapil ini? Kami kan setiap tahun, setiap tahun, tahun anggaran baru, saya melakukan reses. Oke. Itu satu tahun, pilih penganggaran, itu tidak akan reses. Ini sering-sering menemukan. Jadi, asli-asli yang memiliki dapat, hampir berulang, semuanya. terkait dengan jalan, renasen, jalan. Itu dari sisi pembangunan. Terus dari sisi kami di kondisi D itu ada, namanya, aspirasi yang biasa kami dapat, itu masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah tenaga kerja. Itu yang mulai. Jadi, insya Allah setelah kami mendapatkan lagi-lagi kembali, kita akan mengingatkan kelahiran dan kami dapatkan kuatnya. Khususnya yang ada di Dapil saya. Ini tidak menutup kemungkinan. Tapi, karena ini, uang nantinya terpilih, sudah dilantik dari, 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 Dapil. Iya, itu dia ya. Jadi, memang, sebagai wakil rakyat, nantinya, aspirasinya akan dibawa, ini nanti setelah, pelantikan ya. Nanti bulan berapa, Pak, pelantikan? Akhirnya, sampai di bulan 9. Oke. Pelantikannya? Iya, iya, jadi kalau sudah pelantikan, artinya Pak, seru dini mewakili aspirasi seluruh warga Kota Makassar ya, karena namanya sudah wakil rakyat, anggota DPRD Kota Makassar. yang berhenti. Iya. Jangan di luar, habis pemilihan ini baru-baru. Iya. Tetap pencala. Iya. Tetap pencala. Iya. Tetap pencala. Siap pengakuan. Siap pengakuan. 20 menit, masih siap. Masih siap pengakuan. Saat ini setelah, karena masa bulan puasa ya, hari ke-9, aktivitas di DPRD apa nih Pak? Pak Suri. Jadi, Pak, sekarang bisa lihat ada jadwal, kan? Jemang itu. Iya. Minggu-minggu ini, ya. Komisi D ini mitranya tenaga kerja. Kesejahtera tenaga kerja. Iya. Iya. Nah, itu dia yang akan nanti kita bahas di parlemento untuk edisi pertama ini, Smart People, bersama sekretariat DPRD Kota Makassar yang menghadirkan arah sumber kami, Bapak Kas Rudi, anggota Komisi D, DPRD Kota Makassar, yang tadi sudah disampaikan dari awal bahwa beliau ini kembali berhasil ya untuk mewakili suara rakyat dari DAPIL 4 Kota Makassar untuk kembali hadir di tengah-tengah kita membawa aspirasi warga masyarakat Kota Makassar untuk periode 2024-2029. Beliau juga tadi sudah mengucapkan terima kasih ya kepada semua masyarakat yang menitipkan aspirasinya kepada Pak Kas Rudi untuk menjadi tanggung jawab yang amanah ya, amanah beliau untuk hadir di tengah-tengah kita sebagai wakil rakyat. Nah, Pak Kas Rudi, karena ini menjadi bidang Bapak ya di Komisi D terkait kesejahteraan, hal yang selalu nanti akan dipertanyakan lagi adalah bagaimana peranan DPRD Kota Makassar atau peranan legislatif dalam hal pengawasan tunjangan hari raya keagamaan. Jadi ini kan setiap tahun keagamaan itu ada macam-macam ya Pak ya, selain idul fitri, ada natal, dan lain sebagainya. Tapi sekarang bertempatan dengan bulan puasa, smart people, kita akan tanya nih, apakah Suri di sejauh ini di Dewan sendiri seperti apa pola pengawasannya terhadap memberian tunjangan hari raya untuk masyarakat di Kota Makassar? Ya, itu lah. Terima kasih. Ini berdua tangan. Saya kan. Ya. Pasti itu pas dia. Ya, pasti itu di DPRD itu kan. Ya. Awalnya, awalnya di polisial. Benar. Di komisi, ada juga tahun setelah. Tidak, nggak harusnya. Ya, maaflah. Ini, ini, ini. Ya, saya berdua. Ini berdua. Komisi, deh. Komisi, deh. Ini kan saya coba di wakil. Ketua, di komisi, deh. Wakil, ketua. Ya, kami mengusung dengan dinasya. Hampir tiap tahun. Luarai tahun ke satu tahun. Misin belumnya. Kami sudah hampir, kan? Iya, loh. Masalah terbawa. Untuk tunjangan TNI ini biasa memang ada trusial dan biasa banyak saudara-saudara kita yang menghitung wakil itu. Tersalut pengaduannya. Oke. Karena itu, kami lihat kembali, mengingat-ingat. Kami mengajakkan COVID-19 membuka terbang secara COVID-19 misalnya di COVID-19 di COVID-19 itu hampir tiap tahun itu hampir tiap tahun ini superior. Dari dua, 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 dua. Dari kiri sampai jam jadi dari komisi dia sendiri sudah mengantisipasi membuka semacam call center atau pengaduan loket pengaduan pengaduan itu tidak hanya dari masyarakat di dapil tertentu tapi seluruh warga masyarakat bisa menyampaikan, kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya apakah memang pernah ada yang langsung melakukan pengaduan ke Dewan, terkait THR saya ulangi kembali untuk seluruh warga kota Makassar yang bekerja di wilayah kota Makassar kalau sampai 10 hari sebelum lembaran sesuai instruksi pemerintah mulai dari situ belum mendapatkan haknya THR ini sebenarnya itu mulai melakukan ke DPRD di loket pengaduan bukan di komisi di komisi di komisi saja di Indonesia di Indonesia ini juga yang sampekan di luar ini kota DPRD itu punya tujuan oke di Indonesia ya saya dari selasi pemangasar dan sehingga bisa mengawasi seluruh tenaga kerja yang ada di kota Makassar ya baik itu tenaga kerja maupun yang memperkerjakan oke dan walaupun nanti ada orang-orang yang belum menarik mahasiswa sampai di hari Jum'al, hari Jum'al, hari Jum'al, hari Jum'al, belum menarik mahasiswa. Insya Allah kami akan mempertemukan. Bekerja, diantara kerja, diantara kerja. Harus kita carikan solusi. Kalau nanti sampai juga tidak mendapatkan HP itu, tidak akan nama-nya, instrupsi kami, pemerintah pertama besar untuk dievaluasi atau paling tidak diberikan sanksi-sanksi kepada pengusaha semua yang belum mengikati HP. Terus yang terkait yang kemarin. Saya masih dianggap kemarin, dianggap, dia semuanya, ya harus diilai video ini. Wow diilain itu kami langsung tilakan jadi. Sehingga kami lakukan ini, maupun yaitu siap-siap-siap-siap-siap. Jadi kalau dimari itu kami akan tentu. dan saat ini koordinasi-koordinasi secara intensif mungkin Pak Agathrudis sudah dilakukan dengan pihak pemerintah Seperti yang saya bilang tadi bahwa jadwal dan kejauhan itu ada agen dan kejauhan ini melakukan monitoring ini Pak Oke Oh si Sampai 6 hari di depan Hanya kami berjumpa dengan perjalanan Jadi selanjutnya juga Jadi kami akan saling bilang Karena begini, kalau dengan meter kami Ini pasti selanjutnya Masalah lain di luar tunjangan-tunjangan yang harus menjadi kewajiban dari para pengusaha Hal-hal apalagi dari Komisi D yang mungkin bisa diidentifikasi ya Yang terkait dengan kesejahteraan rakyat ini yang menjadi urgensitas permasalahan masyarakat Kota Makassar Jadi kalau kita fokus ini di nantara-nantara kerja ini benar-benar ya Pak Untuk kerja kita yang mendapatkan rakyatnya kelebihan Itu ada namanya Berusaha Itu ada namanya Benar Perusahaan Perusahaan Itu juga Tunggu nih Dia 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 Oke Pak Kasudi Tapi juga ini sepertinya memang memiliki dua mata pisau ya Yang satu kepada pengusahaannya Yang satunya kepada pekerja Setiap kali memang ini mencuat ke permukaan dari masing-masing punya alasan-alasan tersendiri Yang juga mungkin harus tetap didengar begitu ya Pak Kasudi Termasuk salah satunya mungkin kesehatan finansial dari perusahaan itu sendiri Kemudian dari pekerja sendiri juga terpaksa harus menerima Karena sistem kerjanya juga yang mungkin bisa diatur sedemikian rupa Sehingga hal-hal ini juga bisa diminimalisir begitu Pak Kasudi Dari pengusaha sendiri sendiri apa Pak? Jadi begini Ya Mampir yang begitu kan yang Tidak bilang harus tiga lama Tidak di Pada Makinsa Ya Di situ Yolah Pemudin Ya Jadi Sebenarnya Sang-seng-seper Pengumuman itu Benar-benar ini kan Satu-an Setiap perkurangan dan kelebihan Ya Mungkin yang gila kalau masuk kemurannya dia tidak Bisa bayar dengan sum Kurang-murah dari Tadi Ya Sebelumnya Wah Bosen lainnya Selalu kita sudah mengalami penurunan . Kemudian U juga mengalami penurunan konsep kalau tidak kalau offer, dia dah sebut memberikan kenalan yang kami tidak bisa lagi memberikan form bisa masalah kesehatan bisa BPJS itu punya itu yang bisa dibicarakan bisa terkenahi juga tapi kalau tidak ada pembicaraan, tidak ada kekerbukaan dari pihak pengusaha, tidak bisa juga kalau tiba-tiba dia langsung melakukan sekarang tapi dia tidak melakukan penurunan anak-anak ini juga kan kami tahu yang bisa dibicarakan juga kalau sebelumnya dari bulan 1 atau bulan 1 misalnya, oh kami sudah melakukan penurunan, saya cari dengan buah-buahan, dikaitan COVID-19, dikaitan dengan buah-buahan, buah-buahan tapi mungkin bisa tapi kalau tidak ada pemberitahuan harus ini, karena sudah ada buah pemerintah dan punya pekerja harus kita lihat itu ada di mana Pak? di perwali atau di, ini kan nih institusi pemerintahan turun itu ke perwali ini perwali saya untuk tapi pasti juga ya 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 jadi setiap tahun begitu ya tidak walinya tidak berlanggan sepanjang masa ya oh oke saya juga tiba-tiba di si Penandar untuk pengusaha ini tidak ada unikasi ya benar dan ini juga salah satu upaya untuk menjaga iklim investasinya ya Pak jadi ya para pengusaha juga merasa tidak terlalu diberatkan ya di tekan gitu sebenarnya kalau berbicara dari sisi potensi usaha di kota Makassar karena ini nanti kaitannya ujungnya kan pada kesehatan finansial dari perusahaan itu sendiri dari komisi dem sendiri melihatnya seperti apa Pak ini upaya-upaya dilakukan oleh eksekutif untuk bisa lebih membuka peluang investasi di kota Makassar kalau saya lihat pemerintah kota Makassar karena kita kota ini ya pastikan kota ini asal pasti otomatis pemerintah fokus di situ tadi membiarkan masuk investasi-investasi supaya yang bisa investasi lagi tapi aturan-aturan tetap kita utamakan kalau saya lihat kota Makassar ini sudah menelakkan memberikan peluang investor dengan memberikan jalan-jalan kemudian tanpa menjadarhanakan proses-proses perizinan jadi investor tidak untuk masuk itu salah satu gimmick yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar untuk bisa menarik para investor untuk bisa berinvestasi di kota Makassar karena kaitannya nanti lapangan pekerjaan juga bisa lebih mudah didapatkan persaingan usaha bisa bisa didorong dan ini tentunya membuat bargaining power dari para pekerja itu bisa lebih besar karena itu tadi kita ini kota-kota ini kota niaga harus kita siap kita punya sumber dari alim yang bagus karena kita ini alim tidak asa ini kita harus menyampaikan investor masuk kita berikan keberadaan tapi berbicara terkait Monef tadi ini kan termasuk salah satunya juga akan mengundang para mitra kerja dari komisi selain dinas da kerja apa Pak dinas sosial jadi langsung dengan dinas sosial dinas dinas semua yang melenggungan dengan pelayanan mulai dalam akhir sampai menutup man turis dan hal lain selain isu ataupun tren terkait tunjangan ini di Makassar sebagai kota salah satu kota metropolitan kota niaga itu juga karena ini juga bagian dari komisi D karena bermitra dengan dinas sosial adalah anak jalanan pengemis di jalan-jalan raya karena nanti menjelang hari-hari terakhir itu biasanya semakin banyak Pak Kasridan biasanya juga semakin bisa saja mengganggu para pejalan ataupun pengguna transportasi di kota Makassar karena menjamurnya ini seperti apa lagi juga pengaturannya pengawasannya jadi memang akhir tahun ke tahun menjel email nah itu yang tinggi masuk semua iya 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 terus ping masuk di kota itu banyak iya 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 yang bisa kita lakukan saat ini kita juga tidak bisa menutup mata terhadap itu dari sisi kemanusiaan juga bisa juga kita harus menindaki sementara kita tidak berikan mereka juga apa namanya sedekah ya bisa juga kita menutup pemerintah juga sebenarnya harus menyiapkan itu kalau mereka kemanusiaan paling tidak harus mereka menyiapkan mereka tidak paling tidak harus menyiapkan dengan kerja nisah mereka menjaga untuk pemerintah paling tidak ada saya sedekah yang diberikan itu harus juga dikenal tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa benar-benar kita juga dengan kami jadi paling tidak yang bisa kita lakukan sekarang untuk saudara-saudara kita jalanan itu paling tidak diterbitkan mungkin bisa diberikan satu tempat misalnya dikasih tempat satu untuk dilokalisasi sehingga semua untuk mau bersedekah masyarakat kita yang ingin bersedekah masyarakat kita berinfark kelebihan masuk ke tempat mungkin begitu barangkali jadi kita kita punya masyarakat tapi kan ada juga yang ingin secara langsung diberikan ada kewadaan masyarakat tempat juga ini yang mau berikan langsung mungkin kita berikan itu mungkin yang perlu dipikirkan ini karena dari tahun ke tahun itu mungkin kita tidak bisa menutup matai mereka masuk setelah kita masuk ke Makassar untuk laki-laki musim ini pokoknya mau lebaran pasti masih akan banyak setelah itu selesai masih hilang tahun ini bisa dipikirkan itu kita bisa lebih tepat jadi masyarakat juga sudah tahu untuk bersedekah berinfa karena hal ini juga sangat dilematis untuk pemerintah menegakkan aturan di satu sisi ingin menertibkan bisa membersihkan jalan-jalan di kota Makassar dari para anjal istilahnya tetapi juga masyarakat ingin menyalurkan niat bersedekah di bulan Ramadan ini jadi mungkin bisa dipikirkan ke depan tapi dari Dinsos sendiri apakah ada tim khusus yang turun lebih intensif di bulan Ramadan ini jadi ada tim dari Dinsos terus kerjasama di konser 4DB itu jalan-jalan utama kita untuk menerbitkan jalanan bisa segala macam sudah jalan terus itu cuma kalau semuanya kita juga tidak bisa lagi waktunya Pak yang tadinya masalah yang sebenarnya itu masih bisa dijadikan kelebihan kota perlu dimampingi dengan masalah kita sebenarnya kalau pertama bagaimana kita sama keluarga kota bisa minta ya dengan dengan cara yang tidak memberikan sedekat di pinggir jalan sendiri benar 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 cuma kita tidak bisa di pinggir di pinggir di pinggir berpetit langsung iya kalau ke sementara seperti seperti itu gak bisa di pinggir sampai di pinggir ini kalau mau bikin kita di ini mungkin bisa di berikan tempat-tempat khusus barang tadi tapi kan banyak bukan orang Makassar Pak yang biasanya turun ke jalan-jalan di kota Makassar juga beberapa sebagian besar diidentifikasi bukan seperti yang makanya sebenarnya lebih banyak warganya itu dari yang saya bilang kalau sulit jalan di dibilasi sama Makassar itu jalan maksudnya pada yang yang itu untuk warga kita makassar itu tidak 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 terlalu kota rihal juga Bisa mungkin seorang-seorang yang dibangun. Mungkin tidak seperti itu, bisa masuk kembali. Tapi, mungkin semuanya lebih baik karena masuk ke mana. Ya, benar. Jadi, aku akan ngambil, terus direk, tarik kita. Tidak, 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 tidak. Aku akan ngomong-ngomong. Karena hal-hal yang sudah dilakukan oleh DINSO Semacam pembinaan di Razia Kemudian dimasukkan ke tempat-tempat pembinaan Menurut Bapak apakah itu cukup efektif? Kalau saya melihatnya Efektif itu satu program Kalau keluarga kita berikan kesempatan kepada mereka Untuk bekerja, mendapatkan hubungan Itu efektif itu Tapi kalau kita sudah tang rahasia Terus memberikan pembinaan Tidak ada penyaluran Itu tidak efektif Banyak anak-anak kita yang di jalan itu Terus tidak diberikan Ke penyaluran Bisa berikan kesempatan Dicarikan tempat Itu boleh ya Itu boleh Bapak apa segala macam Kita kembali lagi Karena enak Dapat 1000, dapat 2000 Jangan misal Kalau sementara kita cuma pembinaan saja Kita tidak dihapapun Nah, oleh karenanya Saya pernah di beberapa kesempatan Menyampaikan kepada kabinan sosial Membantu mereka Kalau misalnya tidak putus sekolah Kan mana kerja-kerjaan itu Yang tidak membutuhkan jatuh teman-teman Misal cuci mobil Misal Bisa kita masukkan ke situ Setelah penting Kita rasanya Kita lakukan pembinaan Di mana tinggal Nah, kita carikan Pengusaha-pengusaha kita yang Membuncukkan dengan kerja Yang tidak membutuhkan jatuh Yang banyak itu Dengan buru-buru kasar Atau tadi Cuci-cuci mobil Itu boleh kita kasih mereka Yang kita niatkan Pasti kita kasih Setelah pembinaan Kita kembalikan ke warga Kembalikan ke uangnya Kita tidak kasih Kita tidak kasih jalurnya Kita kembali lagi Jadi kemarin ini memang Saya berapa kesempatan Saya sampaikan kepada Indonesia Bahwa Untuk anak-anak kita Atau saudara-saudara kita Atau keluarga-keluarga kita Yang Setelah di rahasia kemarin Terus dilakukan pembinaan Carikan jalur Kita bantu Carikan jalur di Kota Makassar Kalau dia tidak sekolah Carikan pengusaha Yang ingin membekerjakan Yang tidak membutuhkan jatuh Kalau dia masih mau sekolah Kita carikan paket pembinaan Orangnya Di dinas mobil ini Kita ada paket ABC kan Yang dilakukan Lebih jenis-jenisnya Tapi dia harus Dari dia tetap pakai Kita kasih kesempatan dia Ikuti dia Gak paling biasa Setelah itu kita Ikuti Kita ikuti SMA misal Dapat dipakai C Misal Kita ikuti Atau kerja apa Dari pembinaan tadi Semuanya Dia mau wira swasta Itu melalui Dina kursial Aksesnya Dari kami Uang Kota Makassar itu Bantuan-bantuan Uang KM Atau segala macam Penyakuan itu Ada di rumah pesta Tapi jelasannya Saya juga Dengar-dengar Yang itu Dibantu Bulan ini Bulan depan Baga tutup Secara akses Bisa peluang Bisa Bisa peluang Bisa peluang Sebagai Bisa Bisa dilakukan peluang Tapi Lebih Lebih Disujui Bagaimana Itu saya lihat Perkelompok Perkelompok Ya Kami masih Di Kemasyarakat Untuk Kemudian Bisa Oke Jadi Memberikan Semacam Apa ke Dinasan kerja Sarat-sarat Untuk akses Tersebut Siap Kami Dinasan kerja Perkelompok Kita punya Aksesasi Yang mau Bawa Kita Kepunggahan Misalnya Kita Mau Buka Usaha Cukur Misalnya Pemerintah Kota Mereka Dalam Dinasan kerja Menyiapkan Tempat Organisasi Atau Perkelompok Kepunggahan Menyiapkan Dinasan kerja Menyiapkan Fasilitas Perlahan Sampai Pelatihan Juga Pelatihan Oke Disitu Ada Dinas Kepunggahan Menyiapkan Pelatihan Pelatihan Jadi Sitarannya Ini Pelatihan Itu Jangan Cuma Stats Harus Dibenggir Yang Dibenggir Yang Dibenggir Oke Jadi Sebenarnya Hal-hal ini Sudah Dirancang Pak Kasudius Demikian Rupa Tapi Tantangannya Di lapangan Apa Pak Ini Tidak Bisa Berjalan Efektif Terima kasih Selamat Terima kasih Sumpah Itu tadi Kamu Di masyarakat Cilta itu Yang pertama Belum Memang Itu Pasti Masih Oke Terus Yang kedua Masih Ada Kesan Bahwa Di Pota Kasar Itu Mudah Masih Gada Mas Kita Kasihkan Kebiasaan Kebiasaan Kita Padahal Sudah Ini Sudah Erah Betul-betul Para Terat Teknologi Yang Harus Kita Menjual Sosialisasi Ya Pak Itu Yang Meninggu Sebenarnya Yang Meninggu Sosialisasi Program Yang Sosialisasi Yang Untuk Kemudian Kew KWKM Ketika Banyak Coba Itu tadi Informasi Terus Yang Kamu Dengan Dinas Daya Kerja Itu Hampir Empat Bulan Sekali Berkerjasama Dengan Perusahaan Swasta Untuk Melakukan Biksinya Ya Benar Selesai Lakukan Itu Meminta Dinas Daya Kerja Untuk Sering Dilarangkan Selesai Ketika Makanan 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 Selesai Selesai Ketinggalan Dari kita Wart Dari kita Masih Dari kita Selesai 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 Oke, jadi harus keluar dari zona nyaman ya Bahwa jika pekerjaan sulit dicari Kita harus bisa menyiapkan lapangan kerja ya Pak Maksudnya dari para pekerja itu sendiri bisa membuka lapangan kerja Dan ini membantu pemerintah tentunya ya kan Pak Bisa menampung lagi atau bisa membuka lapangan-lapangan kerja berikutnya Karena mungkin yang masih menjadi keyakinan bahwa yang bekerja Itu hanya jadi PNS Pak Yang lain bukan pekerja Itu yang saya bilang Pernah saya kerja kami sudah meminta terus Untuk kerjasama dengan perusahaan perusahaan sulit Terbukanya Sekian yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan Jadi supaya kemaksa sangat ini Program perusahaan pelabikan Kita lihat objeknya Kira-kira yang perusahaan yang kita buat kemarin itu Bagaimana saya inginkan Oke Semuanya Bagaimana dengan alian teknis Bagaimana dengan mengikir, misal, 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 misal Nah itu kita lakukan pelatihan Kalau sempurna yang bisa Sekarang belum tidak ada penggunaan komputer atau apa Itu kita berikan pelatihan Terus setelah itu kita berikan sertifikal Supaya Ya kekurangannya Anda lihat bahwa ini Sudah melakukan Kita lakukan file itu Supaya itu Iya Itu yang perlu diperlukan Ini yang perlu diperlukan Iya Baik, terima kasih Pak Kas Rudi Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Dan Smart City People Anda sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Kas Rudi Anggota legislatif DPRD Kota Makassar Yang kembali terpilih untuk periode ini Di 2024-2029 Terkait hal yang menjadi tema kita di Parlement Talk untuk edisi pertama di 2024 Adalah pengawasan DPRD terhadap pemberian tunjangan hari raya Meskipun demikian Tadi juga beliau sudah menyampaikan beberapa hal Termasuk membuka loket pengaduan ya Dan penertiban para anjal Ataupun pengemis Yang memang menjamur di masa-masa saat ini Yaitu di bulan puasa Ataupun menjelang Lebaran 1445 Hijriya Karena Komisi D Seperti tadi juga yang sudah mereka beliau sampaikan Adalah bermitra dengan dinas-dinas terkait ini Yaitu dinas tenaga kerja Dan juga dinas sosial Kita cukupkan sampai di sini Untuk Parlement Talk di hari ini Untuk edisi pertama Yang nanti akan Anda bisa saksikan Di YouTube channel kami Yaitu di smartcitymakassar.official Sekali lagi di smartcitymakassar.official Jangan lupa untuk di like Comment and subscribe Nantikan kembali untuk edisi berikutnya Bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar Terima kasih banyak untuk program yang sangat bermanfaat ini Saya Silvana Pamit undur Untuk kembali berjumpa di edisi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh